hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya nangak eh serta recording level 6 ya yang sudah hadir ada beberapa orang disini yang sudah kelihatan sama bapak dan ada juga beberapa yang memang kameranya mungkin di off ya Oke sudah ada banyak tuh beberapa yang hadir nah sebelum untuk kita mulai seperti biasa kita sama-sama baca basmala dulu untuk memulai aktivitas kita pada siang hari ini Bismillahirrohmanirrohim Oke baik semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kita kemudahan dalam belajar kita pada siang hari ini Oke anak-anak hari ini sebenarnya Bapak mau mau ngecek dulu nih dari yang minggu yang lalu kan Bapak sudah minta kalian untuk membuat suatu project ya nah kira-kira sudah sampai mana project yang sudah kalian buat nah dari yang sudah kalian buat itu progressnya bagaimana memang tidak tidak harus sampai selesai gitu ya tapi paling tidak kalian kalian sudah buat gitu miniaturnya atau prototip lah bahasanya kan belum sempurna kita belum selesai nanti kira-kira ada kendala dari kalian yang 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 belum bisa nanti bisa didiskusikan di sesi sekarang Oke mungkin ada yang mau menampilkan apa yang sudah dibuat gitu ya boleh silahkan kalau ada yang mau Hai kananya sudah ada bikin ada yang dibuat lu sandara cara ada kira-kira yang sudah buat terus nanti kita coba diskusikan saya udah sampai sini nih gitu mau bikinnya enggak ada belum ada yang mau nih oke baik Iya karena memang kalau dilihat tidak tidak sport di dashboardnya kita nih masih banyak yang kosong gitu ya Oh banyaknya kosong hanya yang sudah ada yang sudah saya belum soalnya kemarin saya nggak jalan soalnya abis PTS Iya nggak apa-apa nggak apa-apa ada yang mau dikendirikan boleh silahkan ayo Oh iya nggak apa-apa nggak apa-apa seadanya gitu ibaratnya seadanya Oleh kalau ada yang mau di ini nggak ada ya oke baik kalau nggak ada kita coba kita coba kita coba ada satu satu menu yang mungkin bisa kita gunakan ya oke baik nah ya yang sudah standby di di laptopnya masing-masing bisa kita mulai buka ini ya Scratch-nya ya boleh silakan kita mulai dengan membuka Project Scratch kita ya ini buka share screen dulu Hai Hi hai 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 mela bye nah biaya tanah the process-nya ya ya oke masih proses nah ini ya ya kita akan coba buat baru ya eh scratch yang mau kita buat oke ini sebenarnya juga ini ya apa namanya coba-coba juga gitu ya kan sampai coba-coba juga nah oke baik jadi ini sudah gimana itu pas saya sudah tambahkan tadi yang apa yang itu kodi Oh gitu sudah sudah ada tambahan di sini Oh iya nanti bisa di kita lihat ya itu Pak itu Oh sini ya yang mana yang atas apa yang bawah yang bawah yang paling bawah Pak sudah buat kenapa ini Oh iya Oke ini harus menggunakan kamera ya oke nah kayak gini yang gerakan ini kalau kameranya kita off kan nah ini karena kameranya masih dipakai sama Google Meet ini di hide dulu di off kan dulu kameranya ini kalau di refresh mungkin bisa langsung kelihatan oke oke nah ini nah namanya menggunakan ini ya sensor gerak ya sensor video gitu karena ada 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 gambar gambar kita yang masuk ke dalam eh ini ke dalam scratchnya ya program scratchnya gitu oke nah ini ini bagus nih gitu ya Nah kita coba-cobakan buat hal yang sama hampir-hampir seperti ini deh kalau gitu oke nah bagaimana nih kita buatnya bisa kita close dulu coba kita kita coba ya di scratch kita yang sekarang gitu nah oke nah itu tadi kita menggunakan salah satu sensor yang ada sensor blocking ya yang ada di sebelah kiri bawah nah ini bagian sini ya kalau kalau kalian klik bagian kiri bawah di sini ada tanda add extension ya nah di extension ini eh kalian bisa menemukan beberapa eh sensor ya atau beberapa tambahan blocking ya di sini yang sudah ada ada yang musik ada yang pen video sensing text to speech ya eh tapi di sini ada ada beberapa tambahannya contohnya ini kalau text to speech nya ini ada require-nya 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 adalah eh wifi ya kan dan ada juga yang require-nya yang wifi dan bluetooth gitu nah di sini ada ya translator juga ini eh eh bisa ya kita gunakan langsung di situ ada ada blocking yang bisa langsung kita pakai gitu nah contohnya kalau misalkan kalau kalian mikrobit nih mikrobit ini kita harus punya eh chipnya dulu mikrobitnya dulu gitu nah ini pasti gambar bapak nggak kelihatan kayak ya ya gambar bapak nggak kelihatan kayak enak seperti ini jadi ini ada yang mikrobit mikrobit itu ada alat-alatnya gitu ya untuk membuat iot internet of thing jadi kita menghubungkan benda-benda eh dengan program yang ada di eh scratch-nya gitu ya sehingga kita bisa melakukan kontrolnya bahwa menggunakan bluetooth ataupun wireless atau wifi gitu ya Nah itu menggunakan alat yang namanya mikrobit oke mikrobit nah ini contohnya atau menggunakan lego ya kan lego ada main som ada legobus ya ada education baginya disini ada gitu ini kolaborasinya dengan lego jadi kalau alatnya udah ada tuh di lego kita bisa menggunakan itu makanya ini bisa bisa membuat kontroler suatu robot gitu ya dari aplikasi scratch saja dia hanya kontrolernya jadi dia nanti bisa bergerak bisa menyesuaikan dengan program yang kita buat gitu ya nah tadi itu mengambil yang namanya video sensing kita akan coba nih pakai video sensing ya nah video sensing itu adalah sense motion menggunakan kamera gitu jadi ini kameranya biasanya ditutup dulu gitu tidak diaktifkan dulu ya nah supaya untuk bisa menggunakan ini nah kita bisa klik saja nih yang di bagian video sensing dan nanti disini akan otomatis masuk ke scratch kita nah ini kelihatan ya jadi kelihatan di sini otomatis kameranya itu berubah berubah ke tempat ini tempat scratchnya tadi gitu nah jadi dia menggunakan sensor video gitu ya nah yang dilihat dari video ini adalah semua gerakan yang ada di situ ya dia bisa membaca semua gerakan yang ada di di video jadi kalau gerak itu bisa kelihatan gitu ya kalau gerak bisa kelihatan tapi kalau misalkan nggak gerak itu tidak ada tidak akan ada aktivitas gitu atau namanya motionnya itu 0 gitu ya motion jadi geraknya itu 0 ya kan seperti itu nah kita bisa bisa menambahkan nih gitu kalau misalnya kita pengen ini ya si kucing ini ya si miaunya ini kalau ada gerakan dia akan berbunyi gitu ya dia akan bersuara gitu maksudnya ya kalau ada gerakan dia akan bersuara gimana ya caranya kalau si kucing itu mendeteksi ada gerakan di video maka dia akan berbunyi nah gitu ya nah caranya mudah gitu kita pergunakan blocking code yang ada di disini juga gitu nah langkahnya adalah kita klik control dulu biasa ya kita drag yang when bendera klik ya kan ketika bendera di klik apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan adalah menyalakan videonya ya turn video on itu ada di eh turn on video sensing oke di video sensingnya ada turn on gitu ya nah turn video on nah seperti ini ini bisa di kita langsung ambil nah kita bisa pilih on atau off disini atau bahkan flip jadi misalkan kalau flip itu kalau dia lagi aktif dia akan apa menyala tetapi mirroring gitu ya mirroring kayak gitu nah jadi ini diusahakan aktif ya kita akan aktifkan dulu halo iya di mute di mute nak siapa ya oke oke seperti itu nah oke nah jadi yang pertama adalah kita aktifkan dulu videonya nah nanti biasanya akan ada pertanyaan di sebelah kanan sini ee get permission ya get permission itu udah biasa kalau ada get permission di klik oke aja gitu bahwa kalian ee memperbolehkan untuk ini kan ya nah lalu yang kedua kita atur transparansi videonya nah ini kita ambil set transparansi videonya nah ini bisa kita atur mau transparansi 100% kalau 100% hilang tapi ya tapi ya nah gitu jadi misalkan kita ambil 50% aja ini dalam persentase ya 50% jadi nggak terlalu kelihatan gitu ya kalau transparansi misalkan 20% nanti kita akan lebih gelap nah tuh ini akan lebih kelihatan ya kelihatan lebih gelap gitu nah seperti itu oke ini kalau ini terlalu ini juga boleh misalkan dikurangin lagi jadi 50% nah seperti itu nah jadi kita transparanin ya kita transparanin nah berikutnya apa yang kita bisa taruh disitu nah kita bisa taruh looping ya looping yaitu forever nah forever nya disini kita ambil yang if then ya if then nah disini kita masukkan if then jadi kita ada kondisi dimana kalau gerakannya itu besar gitu ya atau gerakannya itu kena si ini apa si kucing ini maka dia akan melakukan suatu hal gitu ya nah ini kita bisa tambahkan di yang kotak di dalam sini yaitu disini kita ambil motion nya ya ini yang di apa tulis ke saya nggak bisa begitu ke mukanya itu tutup dulu video yang ada di ini yang ada di Google Meet nya di Google Meet nya kameranya di off-in dulu jadi dia kan kamera yang itu kan cuma satu ya jadi satu device jadi kita harus matikan dulu supaya bisa digunakan oleh aplikasi yang lain Pak ya Pak saya bisa Pak saya bisa Pak ya ada yang bisa ada yang nggak nggak apa-apa ada yang bisa ada yang nggak ya kayak gini Pak kameranya Pak kenapa kenapa coba saya stop set present ya oh iya ya itu 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 berarti kameranya yang off ya kan oke itu di off-in aja kameranya nggak apa-apa nanti biar dia ini nah nanti disini default kameranya itu berarti default kameranya pilihannya ke mini cam tuh ya iya ke mini cam harusnya harusnya diganti diganti itu ada di device manager kamu harus ngeceknya di device manager laptopnya ya ya supaya nanti di di off-in salah satunya gitu ya oke nanti nanti di dicoba lagi deh disana baik bapak lanjutkan ya oke bapak lanjutkan untuk share screen yang ini oke sudah tampil udah kembali tampil halo udah kembali tampil oke ya nah kita kita kembali lagi ya tadi ya nah ini tadi setelah kita nyalakan videonya turn on ya video itu ke di aplikasi scratchnya ini aplikasi yang kita ini lalu kita set transparansinya ke 50% ya supaya nggak terlalu apa menutupi gitu ya ya enak seperti itu nah kita ambil looping forever ya di dalamnya adalah if true nah disini kita kasih suatu operasi ya disitu kita kasih operator ya operator yang ambil kita ambil yang lebih dari ya kenapa karena kita mau mengecek tadi seberapa besar sih gerakannya gitu kalau gerakan tersebut besarnya lebih dari misalkan 20 20 20 gerakan ya 20 motion gitu namanya ya maka kita bisa melakukan sesuatu hal kepada si kucing ini gitu ya nah jadi ini ini motion ya videonya ini video motion on sprite jadi kita bisa bisa ini bisa kita pilih gitu ya jadi kita taruh sini nah jadi dia akan melihat jika motion videonya itu di sprite nya lebih dari 20 ya maka apa yang dilakukan kita bisa ambil si kucingnya tadi miau misalkan gitu ya miau nah apa bersuara miau gitu nah ini kita coba nih nah jadi kalau si kalau kita diem dia tidak akan bicara gitu ya tapi kalau kita gerak ya begitu gitu atau kita dadah-dadah saja gini nah ini eh apa si kucingnya akan iya akan membunyikan suara miau gitu kan nah ini pak ganti sprite nya boleh gak pak boleh boleh ganti sprite boleh ini contoh saja kan iya sprite nya yang lain bisa misalkan mau ganti yang ada di sana nah intinya iya video motion ini dia mengecek video motion ini dia mengecek motion ya motion itu berarti gerakan ya gerakan ya gerakan yang ada gitu ya nah ini ini bisa berarti kalau kita gerak ada suaranya betul nah disini kalau dia kalau gerak maka si kucingnya eh ada suaranya gitu ya tapi gerakannya harus ada suaranya lebih dari 20 gitu ya harus gerakannya lebih dari 20 gitu nah seperti itu ini kalau mau kalian lihat eh ininya ya eh oke ini ya nah itu jadi nanti bisa bisa dilihat tuh video motion nya berapa gitu itu kan bisa kita cek disitu ya nah ini atau misalkan kalau kalau ada pergerakan gitu ada pergerakan maka si kucingnya itu bergerak gitu ya bergerak kita bisa eh memindahkan ya kan nah kita bisa eh memindahkan dia tuh gitu memindahkan dia eh misalnya kita kasih eh eh apa misalkan kita kasih eh oke misalkan glide gitu ya kita ambil kita kita kasih glide ini bisa juga seperti ini kita kita glide kan nanti dia eh saat kita gerak dia akan ya selama gerakan kita banyak dia akan eh ini gerak-gerak gitu ya nah seperti itu karena disini ada glide glide satu detik ke random position gitu jadi dia akan gerak gitu jadi kalau kita gerak si kucingnya gerak sekaligus eh membunyikan sound gitu ya nah kayak gini tapi kalau kita diem yaudah nah jadi kalau kita ngomong doang gini eh motionnya gak sebanyak 20 jadinya eh si kucingnya diem-diem aja tapi kalau misalkan gerakan kita banyak nah si kucingnya juga akan mulai bergerak nah seperti itu nah ini adalah eh kegunaan dari video sensing jadi dia menangkap dari pergerakan ya bisa bisa menangkap pergerakan dari video gitu motion dari video gitu nah sampai sini kira-kira ada pertanyaan gak mudah gak tuh eh menggunakan codingnya kayaknya mudah ya iya kayaknya udah ya gitu jadi kan gak banyak gitu ya dari yang ada disitu oke oke ya ada pertanyaan gak ada tidak ada tidak ada oke nah silahkan coba bisa kalian coba ya oke kalian bisa nyoba untuk ini ini udah bisa pak udah muter-muter iya udah bisa ya udah muter-muter nah itu bisa eh kalian coba-coba cari yang lain-lain gitu ya nah ini satu lagi kita juga bisa eh menambahkan eh sesuatu gitu ya nah ini misalnya ini bapak kasih green ya ini green yang bisa di custom ini greennya misalnya kita set ya ya jadi itu di form mungkin coba nggak ini 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 beda lagi ini aja dulu ini aja dulu ya oke coba yang sekarang aja jadi kita bisa memanfaatkan video video sensing ya untuk beberapa hal gitu oke kita juga bisa pakai ini yang lain ya bisa pakai event yang lain di sprite yang sama gitu misalnya ya kita bisa buat kita coba ya kita buat yang lain misalnya kita ambil apa nih eh eventnya lagi eventnya lagi dibawah misalnya eh operatornya kasih nah touching color gitu ya misalnya touching color kalau misalnya mengenai kalau disini ada warna apa ya warna hitam misalnya oke kalau mengenai warna hitam dia play sound misalnya soundnya bapak tambahin deh bapak tambahin soundnya selain ini ini animal ya animal nya bapak scratch si Rafi itu gak bisa dibuka scratch siapa Rafi ini pakai ini aja pakai yang offline aja oke pakai yang offline aja bilangin pakai yang offline dulu itu yang bisa oke nah ini 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 kita coba juga nih ya jadi kalau seandainya si eh gitu kena harusnya nih kalau si kucingnya kena warna hitam ini gak ada yang yang gak ada yang terlalu hitam juga sih ya di sini mungkin agak agak gak hitam lah gitu nah itu dia nanti eh akan ini juga bersuara juga gitu bersuara tapi bersuara yang beda ini coba bapak pindahin dulu kalau dia kena dia bersuara yang mbak pak ya scratch aku gak bisa dibuka gak bisa dibuka gak bisa dibukanya gimana putih semua putih semua yang koneksinya kali ya kalau enggak kamu download dulu download yang offline nya ya oke ini bapak bapak kasih tau untuk tempat download yang offline lainnya ya oh iya ini jangan lupa disimpan ya ini video sensing disimpan save now oke disini kalian ke scratch yang download ya slash download biasanya ada download nah scratch.mit.edu slash download nah pilih sesuai dengan eh oke bukan sensor yang buat nutupin sesuatu tapi sensor gerak oh iya motion ya motion ya motion ini namanya motion jadi kalau kita bergerak bergerak ini nanti akan si kucingnya dia akan bergerak itu bergeraknya itu karena banyak gerakan di video ya videonya bergerak maka dia dia juga ikutan bergerak si kucingnya ya dan bersuara selain bergerak dia juga bersuara oke ini download pak ya itu kalau nah ini yang bagian sini nih ya ini kalau kalian eh kesulitan untuk mengakses yang scratchnya yang di online kalian download saja dulu ya lalu di install nih di download ini saya copykan link addressnya ditaruh di sini ya boleh substore juga boleh hmm ya kenapa download dulu tuh link linknya ada di kolom chat di download dulu yang ada di kolom chat nanti di next 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 aja itu udah udah menginstall nanti ya oke tuh ada direct downloadnya jadi kalau di laptop kalian yang pakai Windows ini downloadnya yang ini yang yang ada di sini ya kalau misalnya pakainya macOS eh berarti pakainya yang ini yang macOS ya kalau Windowsnya sudah terkoneksi dengan akun Microsoft maka bisa menggunakan Microsoft Store ya itu biasanya kalau pakai akun lokal ya kalau ini kan akun bapaknya sudah terkoneksi terkoneksi dengan akun Microsoft ya maka nanti bisa langsung download menggunakan Microsoft Store gitu tapi kalau akunnya masih lokal harus sign in menggunakan akun Microsoft dulu ya nah ini download aja yang yang link yang bapak kasih kalau pakai Windows seperti itu di installnya kalau sudah di sudah di download di run yang scratch 3.0 desktop setup dijalanin nanti dia akan otomatis kok ya bisa dibuka eh kalian bisa pakai oke oke sampai sini ada pertanyaan gak ada ya sound apa itu sound meow 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 kan si kucing kalau kucingnya kan ada ada itu ada suaranya meow doang dia ini apa saya punya kucing iya kucing suaranya meow oke itu ya oke ada lagi yang mau bertanya itu apa pak glide 1 ya glide 1 detik glide 2 ya glide 2 jadi kalau glide kalau random position ya random position random position terserah kucingnya mau kemana ya itu random position terserah kucingnya aja mau kemana kalau dia mau ke kanan ke kiri terserah dia intinya kalau kita gerak dia akan gerak tapi kalau kita diem gak banyak gerakan dia akan diem juga gitu oke sampai sini ada pertanyaan ada ya hmm gak gerak pak gak gerak ini kali nih video motionnya coba dilihat video motionnya sudah bener belum codingnya video motion unsprite video motion unsprite video motion unsprite nya harus lebih dari 20 berarti kalau kalau kita gerak dan dia lebih dari 20 maka dia bisa itu bisa ini tadi glide 1 detik saya mau play sound gitu ya oke 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 baik sampai sini oke kita sudah coba ini ya video sensing yang ini ya ada yang ada yang coba yang lain nah ini bisa sambil kalian ini boleh deh dicatat dulu atau mungkin bisa di screenshot supaya nanti bisa dicoba ya ingat ini programnya itu di sprite ya di sprite jadi kita naruh blocking code di sprite nya oke eh jadi kan dan ini en can ya ya ne ya ya y ini Terima kasih. Terima kasih. Sudah, videonya bisa kita offkan. Ini bapak delete dulu. Sekarang kita akan coba membuat si... Siapa? Kucing ini jadi beberapa dan dia nanti akan coba untuk jatuh-jatuh. Kita akan coba ini si win bendera klik. Kita akan... Kita akan ambil yang repeat. Mau kita buat... Jangan banyak-banyak dulu. Kita bikin tiga. Kita buat tiga. Dan kita create clone. Nah, kita pakai yang namanya clone. Ini baru lagi? Ya, ini baru lagi aja. Oke. Create clone of myself. Jadi nanti ini dia akan membuat clone ya. Clone. Maksudnya dia akan menggandakan ya. Menggandakan diri gitu. Oke. Nah, danti di sini ada... Ada blocking lagi ya. Yang control di sini. When I start as a clone ya. Clone ini. Jadi dia kita meng-cloning gitu. Meng-cloning. Meng-cloning beberapa. Ya, meng-cloning beberapa ini. When I start clone. Maka, apa yang kita lakukan. Kita set dulu. Nah, ini kita set dulu. Size-nya ke... Bapak, Bapak. Itu repeat ya, Pak. Kenapa? Itu repeat yang... Repeat. Ya, repeat. Repeat. Ini kekurang gede ya. Gede-gede dulu deh. Nah, gini nih. Kelihatan ya. Oke. Set size to misalkan dibuat 40%. 40% itu seuruh mana? Segini. Kecil nggak? Oh, iya, iya. Lumayan, lumayan. Segini. 40% lah. Set 40%. Lalu kita ambil go to. Ya, kita go to. X dan Y. Kita ambil go to X dan Y. Ya. Kenapa? Lupa, ini versi tinggal. Lekam bagaimana? Kenapa? Kenapa? Pasit tinggal, Pak. Lekam bagaimana? Masa? Boleh ngelakin kursornya, Pak. Lekam bagaimana? Nggak, Pak. Iya, Pak. Ya, tapi ini ya. Jalan, kan? Bapak, iya. Cuman, kalau begitu sound. Oke, coba di-share screen lagi deh. Sudah, sudah. Sudah. Masih ngelak nggak? Lalu, nggak ya, udah nggak ya. Oke. Nah, begini. Kita akan coba meng-clone dia jadi ada 3 nih, si kucing ini. Kucingnya di-clone jadi ada 3. Lalu kita buat ukurannya jadi 40%. Dan kita taruh di beberapa tempat, gitu kan. Kita ambil pick random aja, gitu ya. Lalu kita kasih forever di sini, ya. Forever. Lalu kita change Y-nya, ya. Kita change Y-nya. Kita ambil change Y-nya, ya. Kita kurangi 3. Jadi kalau Y itu dia turun, kan? Kalau Y itu turun. Kalau kurangi 3, berarti dia turun. Jadi tadinya di atas, dia akan turun. 3. 3 poin, ya. Ya, 3 ke bawah, turun. 3 ke bawah, gitu ya. Nah, lalu kita ambil yang instant. Nah, baru kita pakai video sensing tadi, tuh. Kita pakai video sensing dengan operatornya tadi seperti lebih dari, sama ya, lebih dari 20. Kalau ada gerakan 20, dia nanti akan bergerak, gitu ya. Kita ambil motion-nya, nih. Oke, motion on. Nah, ini biar kelihatan di bawah. Nah, ini. Ya, video motion on sprite. Kita, kalau lebih dari 20, maka dia akan melakukan apa, gitu ya. Dia akan, kita kasih repeat. Repeat 10 kali, ya. Nah, kita change Y-nya, naik, gitu. Change Y-nya, kita naikin. Nah, gitu. Jadi dia naik, ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita taruh di backdrop-nya itu. Di backdrop-nya itu, kita nyalakan video sensing-nya, ya. Turn video on. Turn video on, lalu set transparent to 50%. Oke, kita coba, nih, ya. Oke. Videonya di on. Nah. Oke, gitu, ya. Jadi, kalau kita gerakin. Nah, kita gerakin. Sat, 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 sat. Tuh, dia akan naik. Gitu. Kita gerak, dia naik. Ya. Yang clone-nya tadi, tetapi yang aslinya berhenti, nih. Jadi, aslinya sebenarnya bisa kita off-in dulu. Nah, kita hanya nge-clone yang bertiga aja. Tuh. Jadi, kalau kita ada gerak, dia naik. Ya, kan? Sat, 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 sat. Oke. Nah. Desktop. Nah, kita jalanin lagi. Nah, ini karena dia posisinya si master-nya tadi. Itu dia hide, ya. Maka, kita harus kita show dulu. Nah, di sini kita kasih show dulu, ya. Look-nya kan. Eh, look-nya. Show ada di mana, ya? Show. Ada di? Looks. Looks. Iya. Iya. Oh, di bawahnya sini. Oke. Kita show dulu. Lalu, kita hide lagi si master. Ya, ini kan. Dia kan master-nya, nih, ya. Sprite ini adalah master-nya. Jadi, kalau kita kasih coding, ya. Kita nyala apa? Kita buka dulu. Lalu, dia buat clone. Lalu, kita sembunyiin lagi. Jadi, ini kalau di klik play. Yang keluar adalah clone-nya, gitu ya. Nah, kalau kita, jadi dia akan turun. Tapi, kalau kita gerak-gerak, ya. Video motion sprite-nya lebih dari 20, dia akan naik. Sebanyak 10. Turunnya 3. Tetapi, kalau kita gerak, dia naik. Jadi, sebenarnya ini nggak kayak ini aja. Kayak ngangkat, gitu ya. Tapi, sebenarnya mau gerak di bawah juga dia akan ngangkat. Jadi, kayak kena, ya. Oke, nah, ini bisa kita lebihin. Misalnya, mau kita jadiin 10, boleh. Gitu. Dengan posisi random-nya, ya. Di sini. Ini minus 120 sampai 120 itu X-nya, ya. X-nya itu di sini. Nah, ini udah 10. Tuh. Ya, banyak banget, ya. Tuh. Masing-masing, ya. Tuh, random. Wah, ada 10. Ini, kucing. Ngeri juga, ya, kalau banyak itu, ya. Tuh. Wah. Oke, untuk kayak gini, ya. Nah, ini gampang. Ini relatif mudah, nih, untuk video sensing yang satu lagi. Ya, ini bisa kita simpan video sensing. Satu. Klik save, ya. Jadi, nanti ada, harusnya ada dua. Tadi, project yang tadi, tuh, belum bapak simpan. Gak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Iya, dia naik-naik lagi, ya. Iya, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Pak, kok saya itu, ya, Pak? Dia malah kayak baris. Kalau kan? Kayak baris gitu, Pak. Ininya, nih, goto-nya, nih, dikasih pick random, ya, supaya dia nggak, nggak satu tempat, tetapi beda-beda. X-nya kita kasih random, dari minus 120 ke 120, gitu. Jadi, antara ini, bebas. Nah, itu bisa. Nah, kalau mau ditambahin suara, lebih bagus. Ya. Kita kasih suara, tapi pasti nanti berisik, gitu. Ya, kita kasih suara, pasti berisik, gitu, ya, kan. Kita kasih suara, pas waktu dia naik, gitu, ya. Nah, ini, kita kasih suara, miau. Nanti jadinya, miau, miau. Duh, berisik, ya. Langsung 10. 10 kucing ngomong, ya. Berisik, tuh. Kedengar nggak suaranya? Nggak apa, nggak kedengeran. Oh, nggak, ya. Oh, iya. Share screen-nya, Sarah, sebentar. Tuh, suaranya tuh, lihat tuh. Nah, Bapak, diam aja dulu. Kalau Bapak, diam, diam-diam. Dia nggak kenal. Iya. Risik. Risik. Gede-geran tapi tadi, ya. Suaranya, ya. Gede-geran, Pak. Gede-geran banget. Iya, kan. Nah, itu salah satu fungsinya sih. Fungsinya boleh yang beda-beda juga, kan, Pak? Boleh, boleh. Boleh. Kalau mau di sini ada beberapa karakter, boleh. Jadi nanti ini, sprite-nya ini bisa di-duplicate. Ya, kita duplicate sprite-nya. Itu kalau kita duplicate sprite-nya, itu coding-nya ikutan, ya. Coding-nya ikutan. Nah, sprite-nya ini bisa kita ganti. Nah, sprite-nya bisa kita ganti. Ini custom ini kita ganti dengan yang kayak gini. Atau kita ambil sprite yang dari sini, selain si kucing, apa ya. Kalau kucingnya, kalau nggak, ini nih, misalkan si krep nih. Si krep ya. Tuh, kita ganti sama si krep. Ini nanti, ini kita hapus supaya jadi tinggal si krep, gitu. Nah, nanti di sini akan ada si krep-nya diganti 5 aja. Si kucingnya diganti 5, jangan 10, kebanyakan, ya. Nah, kalau di sini ada 2, tuh. Ada 2 jenis. Ada si krep, ada si kucing. Nah, banyak kan, 5, 5, tuh. Krep-nya 5, kucingnya 5, ya. Tuh, ada yang ada. Ada 10, 10? Udah, banyak akan, dong. Nanti kita ketiban. Ya, ketiban kita ketiban. Banyak. Boleh sih, cuma nanti jadi rame di sini. Ngumpuk cuma di situ, ya kan. Nah, ini intinya adalah cara, lah, langkah, ya. Nah, kalau transparannya juga mau ditambahin, ya. Di 80, ya nggak apa-apa. Dikurangin, gitu. Jadi 20, misalkan. Jadi kita lebih kelihatan. Tapi kalau itu tetap gelap, sih. Karena bukan menggunakan kamera ini, ya. Bukan kamera yang HD, high definition. Tetap, tapi kamera yang biasa. Nah. Oke. Ini kita menggunakan extension yang namanya video. Video sensing. Ya, video sensing. Ini yang paling mudah. Ya, kita bisa pakai langsung. Dan kita bisa pergunakan. Oke, ini video sensing. Sudah di save. Dan kalau sudah, tinggal kita klik share. Ya. Dikasih instruction atau note. Atau note, ya, di sini. Diklik copy link. Ya. Copy linknya di klik. Dan apa? Pindahkan ke coding. Nah, di sini ya. Coding yang sudah kalian punya. Biasa, di edit lagi. Tambahkan lagi di bawahnya. Ya. Tempat, di sini video sensing. Oke. Update. Nah, maka sudah nambah satu lagi. Project kita adalah video sensing. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Bisa ya. Dicoba ya. Di rumah. Kalian bisa coba sendiri, gitu. Berarti kita bikin game menangkap. Apa? Kita ke... Tuh. Mengusir kucing dan kepiting. Apa hubungannya kucing sama kepiting? Tidak ada. Oke. Baik. Masih banyak sebenarnya video-video sensing yang lainnya yang bisa kalian pergunakan, ya. Contoh-contohnya yang memang berhubungan dengan video sensing. Oke. Ini berarti bisa Bapak stop. Ya. Oke. Dan Bapak bisa nyalain lagi kamera di Google Meet. Nah. Oke. Tuh. Ketemu lagi di Google Meet-nya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan, tidak? Gak ada, ya. Bisa, ya. Bisa, ya. Tuh. Contoh project-nya juga sudah Bapak taruh di Padlet. Jadi, kalian bisa buka lagi, ya. Bisa buka. Bisa kalian lihat di situ. Ya. Ini Bapak taruh di ini, deh. Di yang pertama. Oke. Nah. Tuh. Di urutan yang pertama, ya. Tuh. Sudah Bapak taruh. Tuh. Koding-nya. Sudah Bapak taruh, ya. Di sini, nih. Iya. Sudah banyak yang edit, jadinya pindah ke dalam. Oke. Coba kita cek siapa yang tadi sudah buat. Kevin Satrawi Bowo. Kenapa ini main? Yang kemarin. Klik-klik. Mana tadi ada yang sudah buat belum? Video sensei. Apa jadi pengen dihat? Jadi, pengen lihat yang sudah buat. Coba. Kevin. Ini apa nih? Avoid the bed. Udah. Kevin sudah buat. Jangan lupa untuk absen, ya. Untuk absen ada di kolom chat. Video sensei yang sudah buat, siapa? Konser. Oh, ini yang konser. Siapa, Pak? Enzo? Siapa? Mana, Enzo? Mana yang Enzo memakai? Apa ini? Video sensei. Oke, kita lihat. Coba ya. Berarti ini Bapak off-in dulu kameranya. Bapak? Bapak? Itu mana, Pak? Apa link absen? Link absen ada di... Aduh, 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 berisik. Link absen ada di kolom chat. Tadi sih yang posting ada Enzo. Nah, dikopok. Tadi sih itu, Pak. Belum datang. Nah, tuh. Di kolom chat, ya. Kenapa agak? Ah, agak. Oke. Nah, video sensing sudah bisa. Nanti kalian bisa mengembangkan lagi, ya. Kira-kira dari proyek itu kalian bisa buat apa, gitu ya. Makanya tadi bertanya kan di awal ada yang sudah buat proyek sendiri enggak, gitu. Yang sekarang dipelajari kan kebanyakan proyek-proyek yang memang kita ya. Maksudnya, pas waktu ini ya, pas waktu ex-school begini, itu kan kita belajarnya bareng-bareng, gitu ya. Ini ada satu proyek yang kalian buat sendiri, gitu ya. Oke, mudah-mudahan ada. Jadi, supaya bisa ada yang original dari kalian. Oke. Oke. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, bisa kita akhir ini. Ya, nanti kita bisa coba di rumah, bisa coba di sini lagi. Tapi minggu depan, karena kita mau PTS, enggak usah fokus ke ex-school dulu ya. Jadi, fokusnya adalah ke PTS dulu ya. Kalian selesaikan dulu PTS-nya ya. Kalian fokus ke PTS kalian. Belajar yang rajin supaya pas waktu PTS, kalian tidak ada kendala ya. Ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran terus oleh Allah SWT. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, enggak ada ya. Enggak ada. Oke, baik. Bisa kita akhiri ya, Nana. Untuk perlumunan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas atensinya ya. Baik keseluruhan kalian. Jangan lupa yang belum absen, silahkan absen. Yang sudah selesai tadi. Untuk video sensing bisa diposting di Padlet Coding Level 6 ya. Baik, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. selamat menikmati